Yo 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 hey Ketemu lagi sama gue Maik Marasial Di Asal Tau Aja Ya karena kali ini Gue bakal bahas 5 kriteria Pemimpin yang paling Disukai sama masyarakat Enggak saran kan Ini kita sudah melakukan beberapa survei Yang bakal kita ambil Nah kita punya buktinya kita punya faktanya Jadi Asal Tau Aja ini bukan hanya Cuman ngomong doang Tapi kita juga punya buktinya dan surveinya juga Kerjanya nih kalau gak percaya kita lemparin Surveinya nih Nah Kelihatan kan banyak banget Tapi Buat teman-teman yang nonton Tenang kalau Asal Tau Aja itu gak akan Bahas banyak banget karena survei tadi banyak banget Kita cuma ambil 5 aja Kalau biasanya gue ngomongin 5 macam 5 fakta 5 kriteria untuk saat ini Itu sendirian Karena gue ini kan Pria yang kesepian Gue paling anti Amal kesepian Jadi gue disini pengen Ngajak ngobrol Ditemenin juga Sama salah seorang Yang kalau kita lihat disini Sosoknya berubah Ya kan Berubah sekali Terus Terus bisa dibilang Tampan iya Cuman satu yang gak bisa dimiliki oleh seseorang yang Yaitu mengemaskan kayak saya Saya ini satu-satunya orang yang paling mengemaskan ya di dunia Gak ada lagi loh inget ya Gak ada lagi Cuman gue doang Oke Kalau gitu kita udah temenin sama Bapak Jokotri Halo pak Apa kabar pak Baik Terima kasih Ada gak Ini sebelum kita lanjut nih pak Saya mau tanya Kira-kira ada gak satu olahraga yang aneh yang pengen banget Bapak nyobain Contoh saya nih pak Saya tuh pengen banget belajar olahraga tolak peluru Sebenernya saya Rada pengen tuh belajar tuh memanah Oh Kenapa pak Ya mungkin karena itu Berkaitan dengan sasaran kan ya Bener Saya seringkali kalau bicara-bicara pasti Menyangkut tentang sasaran goals kita Fokus gitu saya sama tujuan Bener nih Pak Jokotri nih Saya manggilnya apa ya Manggil Pak Joko aja kali ya Boleh ya Boleh ya Oke Ini buat temen-temen yang nonton Tadi kan udah liat Kita udah liat nih pak surveinya tadi Ada 5 kriteria pemimpin yang paling disukai sama masyarakat Nah salah satu yang pertama tadi yang kita lihat ini Yang kita ambil adalah Cepat tanggap dan peduli pak Ya Nah Menurut Bapak nih Kira-kira seberapa besar sih Seberapa besar pentingnya seseorang Itu menjadi pemimpin harus cepat tanggap dan peduli pak Betul Ya Saya kira itu berkaitan dengan Apa yang Saya alami Selama saya sosialisasi ke masyarakat Ke desa-desa ke kampung-kampung Kita saya kira punya pemerintahan yang sangat bagus Presiden yang sangat bagus Ya bukan kampanye Tapi memang Itu pendapat saya Silahkan aja yang berbeda Ya boleh Berpendapat Bebas Jadi banyak program-program yang sangat bagus Ya Cuma memang kalau kita lihat langsung ke masyarakat Pasti ada masalah-masalah yang Emang harus dibereskan Di sanalah sebetulnya Ada peran pemimpin Ya Tentu kepala negara ramanya di atas Di bawah kan ada pemimpin daerah Iya Ada kepala daerah Ada camat Ada lurah Ada RW Ada FT Plus juga sebetulnya Kita itu punya Yang namanya wakil rakyat Betul Nah Dari pengalaman saya busukan ini Ternyata memang masih ada masalah-masalah yang Yang buat masyarakat itu masih jadi beban lah Nah Mereka sekarang saya lihat agak bingung Jadi Harus mengadu kepada siapa Masalah-masalah yang mereka hadapi ini Karena memang Mereka sudah mengadu Mereka sudah cerita Tapi Seorang orang tidak ada Tindakan Tindakan Bener bener Jadi contohnya Saya menemukan ada Seseorang yang Sudah harusnya di operasi Dia misalnya buang air kecil untuk pakai selang Menunggu satu tahun untuk operasi Sampai sekarang Belum juga di operasi Di operasi Salah satu masakit Gak ada benang operasinya Bener Alasannya cuma gara-gara gak ada benang operasinya Tolong ini mas Di rumah sakit Tolong Ini menyangkut keselamatan nyawa seseorang ya Pak Ya Jadi Itu satu Kemudian yang kedua Kemarin itu Saya menemukan ada yang namanya ibu wacem Yaitu tinggal sendiri Gak punya anak Gak punya suami Punya Ya Girmal ekonominya Sangat Memprihatinkan Juga punya Penyakit yang Saya gak tau persis itu apa Tapi Disininya ada Daging sangat besar Penjolnya juga Dagingnya juga Dagingnya juga Kebawah gitu Itu perlu di operasi segera juga Betul Mau dibawa ke Bandung Tapi Katanya Mobil di desanya itu Sering mogok Iya Kalau sewa mobil Dari Karawang ke Bandung Nyawa 800-1 juta Betul Ya Saya kemudian spontan Saya bilang Udah Kita anter Kemudian juga Kebetulan rumah singgah Karawang Di Bandung juga sedang penuh Ya udah Kita sediakan juga Tempat tinggalnya Dan itu Betul-betul Menurut saya Membahagiaan beliau Tuh Ini nih Ini bener ya Ini kebetulan Buat yang lagi nonton Teman-teman yang nonton Kebetulan Bapak Jogotor ini sekarang Berkesempatan Pak ya Berkesempatan untuk Menjadi calon legislatif DPRD ya Pak Betul DPRD Provinsi Betul DPRD Provinsi Di Dapil 10 Nomor dua ya Pak ya Untuk Purwakarta dan juga Karawang Nah berarti penting sekali Pak ya Sebagai seorang pemimpin itu Harus punya Cepat tanggap Respon yang tinggi ya Pak ya Sebetulnya Kita punya program-program Ya yang Yang sebetulnya udah 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 bukan kita Tapi pemerintah Contohnya di Jawa Barat Ada Jabar Quick Respon Kemudian di Karawang ada tangkar Ya tanggap Karawang Gitu ya Nah cuma mungkin ini Mungkin belum terlalu efektif Pertama Dari segi pelaporan masyarakatnya Orang-orang di desa itu bingung Kalau mau melaporkan ke Misalnya Forum-forum semacam itu Melalui internet dan sebagainya Jadi menurut saya Emang perlu kehadiran Wakil rakyat Yang berada di tengah-tengah masyarakat Yang mungkin bisa membantu Ya Membantu langsung Atau nggak langsung Yang tadi saya membantu Pak Bu Wacom itu langsung Tapi ada nggak langsung Mungkin ikut melaporkan Lalu memantau ya Bahwa ini memang Harus di follow up Karena penting dan sebagainya Nah itu dia sih yang paling penting Dan ini Asal tahu aja nih Asik Sesuai dengan programnya Asal tahu aja yang nonton nih teman-teman ya Bapak Jokotri ini Kebetulan hobinya Belusukan nih Pak ya Ya Sejak kapan Pak Hobi belusukan ya Terang aja saya Tersadarkan sekarang ya Jadi setelah Di awal-awal itu Kita belusukan Melihat bahwa masyarakat Sangat membutuhkan kehadiran Seorang wakil rakyat Ya saya Terus tidak berhenti Pengen tahu Bagaimana sih kondisi masyarakat di bawah itu Dan ternyata Ya secara umum Masih banyak PR PR yang harus dibantu oleh para wakil rakyat Masih banyak PR PR yang harus dibantu oleh para pemimpin Saya sih berharap Para wakil rakyat itu Nanti yang terpilih di 2019 itu Betul-betul Tidak sekali di awal saja Tapi seterusnya Berada di tengah-tengah masyarakat Dan juga para pemimpin-pemimpin kita juga Mau turun dan turun ke masyarakat Melihat langsung Bagaimana keluhan-keluhan yang ada di masyarakat Nah Oke Ini teman-teman kita lanjut lagi Ke survei yang kedua Pak Oke Ini kriteria pemimpin Yang paling disukai oleh masyarakat Yang kedua adalah jujur Betul Ini wajib banget ya Sebagai seorang pemimpin harus jujur Gimana Pak? Ya saya kira Sekarang juga kita melihat Fenomennya di masyarakat Bahwa mereka sudah mulai agak apatis Pemilu-pemilu itu Karena Wah di awal-awal Calog-calog itu bicara Sangat hebat Program-programnya Pro rakyat Termasuk juga dalam Pilkada-pilkada Pilgub ya Semuanya bicara begitu Tapi kenyataannya Setelah terpilih Malah mereka pada hilang semua Jadi seolah-olah takut Berhadapan dengan masyarakat Ya mungkin Entah kenapa Apakah merasa mereka Kalau terpilih ke masyarakat Banyak tuntutannya Saya kira Saya maklumi ya Memaklumi dan wajar Masyarakat itu Mungkin kalau Melihat pemimpinnya Kemudian banyak meminta Karena masalahnya Masih banyak Persoalan-persoalan Yang mereka hadapi Di bawah ini Jadi Ya resiko Kalau kita sudah Menyatakan diri Sebagai wakil rakyat Ya harus ada Di tangga-tangga rakyat Harus Membawa Menyuarakan Aspirasi rakyat Keinginan masyarakat Dan masyarakat Masyarakat Termasuk dua sekolah pemimpin Ya harus Dengan apa Sebetulnya masalah-masalah Yang di masyarakat Jangan Duduk Disinggah sana Kemudian Ya nggak tahu Sebetulnya di bawah Itu apa sih Nah sekarang Teman-teman Selanjutnya kita lihat Survei yang ketiga Survei yang ketiga Itu adalah Agamis dan Religius Kalau saya lihat Pak Bapak Jogotri ini Bisa juga Sudah termasuk Kategori orang yang Agamis dan Religius Sholat Radim Pak Terus Taat juga Terus juga sekarang Apalagi sudah Haji ya Pak Sudah naik Haji Saya mau tanya Apakah dari kecil Pak Sudah di ajarin Sedemikian rupa Iya Betul sekali Jadi saya orang tua itu disiplin, walaupun mereka berasal dari kampung, Alhamdulillah sejak kita kecil sudah dididik untuk selalu mengaji ke masjid. Jadi saya nggak tahu sekarang juga masih ada anak-anak yang suka mengaji ke masjid, kira-kira sama. Yang kedua, kalau saya kebetulan waktu kuliah dulu juga aktivis, jadi saya pernah masuk organisasi keagamaan, saya juga di kampus pernah aktif di DKM, DKM Bucit, kemudian juga ada program mentoring-mentoring, saya juga jadi mentor. Dari sana juga saya banyak melakukan pencarian sendiri soal agama ini, jadi yang menurut saya memang itu penting, dan kita semua orang beriman yakin bahwa setelah kita mati kita akan diminta pertanggung jawaban. Di Belanda itu mereka waktu kecil suruh baca Injil tiap hari, kalau nggak baca Injil sehari aja mereka taruh tangan di meja dipukul. Hari Minggu harus ke gereja, tapi begitu mereka dewasa masuk pengaruh globalisasi, pemikiran sudah bebas, Injil lupa, gereja juga lupa. Jadi mereka sekarang gerejanya kosong semua. Nah hati-hati kita juga jangan sampai ambil-ambil berlangsung. Mau segimanakun sibuknya kita ya Pak ya, jangan sampai meninggalkan ibadah ya Pak. Betul, dan kita harus kritis lah. Jangan sampai ikut sekedar dogma-dogma saja, kan kita juga dalam Al-Quran itu suka ditanya, Apakah kamu harus tidak berfikir? Nah itu menurut saya itu artinya Allah memberitahkan kita untuk menggunakan akar kita. Di Karawang dan Purwakarta saya kira daerah-daerah yang agamis cukup banyak, pesantren juga ada, tempat-tempat untuk berjiarah juga banyak, seperti di Karawang ada Sepuro, kemudian ada juga tempat-tempat lainnya di Purwakarta ada Sempur ya. Jadi bagus menurut saya tempat-tempat diarah itu harus dipertahankan, karena kita juga tidak mungkin punya pemahaman, punya ajaran agama seperti sekarang, kalau tidak ada para wali-wali yang mengajarkan agama Islam ini kepada kita secara tertentu-temurun. Tapi sekali lagi kalau saya mengajukan agama itu dengan kerja keras lah, artinya kita betul-betul belajar, bisa baca buku, bisa dengar ceramah-ceramah. Apalagi sekarang medianya banyak ya Pak ya. Oke, sekarang kita pindah Pak. Sekarang kita pindah ke survei yang keempat. Kita pindah ke survei yang keempat. Ini kriteria, salah satu kriteria pemimpin yang paling disukai masyarakat yaitu cerdas dan berpendidikan. Perlu diketahui juga buat teman-teman yang nonton nih, di asal tau aja, ini kalau saya lihat Pak, mungkin dari semua salam legislatif yang saya sudah pernah lihat namanya, saya sudah pernah ketemu orangnya, saya sudah pernah kemukanya Pak. Bisa dibilang Bapak Jokotri ini adalah salah satu caleg yang paling banyak gelarnya Pak. Ini Pak ya, ini sedikit saya tadi bikin contekan Pak. Jadi nama lengkap dari Bapak Jokotri ini adalah Bapak Jokotrio Suroso Pak ya. Betul, tapi untuk pilarnya, ini dengerin ya teman-teman ya. Dokter, eh dokter sorry. Dokter, Jokotrio Suroso, Dokter Andes, SH, MH, MM, MBA. Ya, banyak banget. Kenapa kok banyak banget itu? Emang penting buat Bapak untuk pendidikan itu sendiri Pak? Ya, sepertinya awalnya itu kecelakaan aja. Ini beda dari yang lain ya, tolong ya catatnya beda dari yang lain ya. Hebat ya Bapak Jokotri ini, begitu kecelakaan gelarnya banyak. Ini gimana Pak ceritanya, kecelakaan kok bisa gelarnya jadi banyak. Iya betul, jadi pertama saya sarjana pertama, Sarjana Komunikasi, Dokter Andes dari Lumpan. Betul. Dari situ kemudian kebetulan saya bekerja di satu perusahaan. Saya berpikir bahwa kalau saya karya pengen naik, saya harus punya gelar magister. Dan kebetulan saya suka banget di bidang manajemen, jadi saya ambil magister manajemen pertama itu. Kemudian juga perjalanan pekerjaan saya, saya kemudian bersentuhan dengan soal legal ya. Saya pikir lah daripada saya menghayal orang hukum, biar saya aja yang jadi eksmennya. Lalu saya kuliah hukum. Hukumnya itu juga sama, jadi pertama kalau magister hukum itu multi-entry dulu. Jadi kita boleh background bukan hukum juga masuk S2 hukum. Dari S2 hukum, saya bilang masih sudah magister hukum, tapi sarjantannya tidak selena hukum. Yaudah lah, ambillah SHMH. Setelah SHMH, saya pikir nanggung ya Dokter sekalian. Jadi dibubble langsung langsung ya Pak ya. Nah kalau yang MBA, sebetanya karena saya merasa MM saya itu belum begitu mantap. Pengen lebih expert lagi di ITBA atau MBA. Yaudah saya mau di ITBA buat ya. Gila. Luaranya banyak. Sempat tadi kan udah gue kasih tau juga ya temen-temen ya. Ini Bapak Jokotri ini salah satu salon legislatif yang gelarnya banyak banget. Ibaratnya kalau kata orang Belanda bilang nggak ada nenek gitu Pak ya. Sepanjang bisa gitu. Serius banyak banget loh tadi. Dokter. Dokter Haji Jokotri. Ada apa lagi tadi. Oh Jokotri. Jokotri, Suroso, Dokter Andes, SHMH, MM, MBA. Wah, super ya. Ini yang pengen saya tanyain nih Pak. Soal pendidikan dan cerdas nih. Kan Bapak punya gelar akademis yang panjang ya Pak ya. Tadi udah dijelasin juga satu persatu. MH itu pengetah hukum. SH juga sarjana hukum. Nanggepin soal perkembangan pendidikan di Indonesia ya Pak. Terutama untuk dapil Bapak ya. Yaitu Karawang dan Purwokarta. Nah kalau misalkan nanti Bapak terpilih. Rencananya apa yang Bapak lakukan untuk pendidikan di Karawang dan Purwokarta? Ya saya kira pendidikan itu adalah salah satu kunci dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Dan juga kunci bagaimana supaya kita bisa bersaing dengan negara lain ya. Sayangnya emang sekarang ya kita itu saya lebih suka kemudian saya menemukan masih banyak masyarakat yang merasa kesulitan untuk menyekolahkan anak-anaknya. Kenapa? Kenapa? Sebetulnya bukan karena program pemerintahnya kurang. Karena kita sudah punya program wajib belajar. Ada KIP. Karawang Indonesia Pintar ya. Cuma salah satu yang jadi hambatan juga menurut saya yang saya lihat itu adalah. Mereka sulit membayar misalnya beberapa iuran-iuran di sekolah yang kadang-kadang masih ada. Yang kedua juga untuk ngasih transport dan ongkos anak-anaknya ke sekolah. Jadi ada saya lihat anak-anak yang urusnya cuma SD. Kenapa sih tempat nggak diteruskan soalnya? Ya nggak ada buat ongkos, nggak ada buat jajarnya gitu ya. Jadi kondisi ekonomi sangat mempengaruhi mereka. Kemudian sebetulnya juga tadi itu sudah ada fasilitas pemerintah. Sebenarnya kalau mereka nggak mampu mereka bisa sekolah sampai SMA. Nah cuma masyarakat kesulitan. Mengakses kemana nih jalurnya? Supaya bisa dapat gratis itu. Yang kedua juga tidak ada yang membantu. Jadi karena masyarakat awal. Kemudian juga sisi lain. Tadi itu tidak ada wakil-wakil yang membantu. Memperjuangkan supaya ini. Minimal sekarang itu ya SMA atau SMK atau STM lah. Jangan sampai anak itu lulus SD. Kalau jaman Belanda, jaman Jepang. Boleh lulus SD nggak masalah. Masih jarang orang juga lulus SD kan. Tapi kalau sekarang ini zaman revolusi industri 4.0 pada orang bilang. Nah kalau jaman kayak begini. Kemudian lulusnya cuma SD. Mau kemana anak-anak kita kan? Bener. Orang lain sudah kemana-mana. Semolahnya ke luar negeri apa ya. Jadi lulus SD aja nggak. Jadi harus diperjuangkan. Perjuangkan. Supaya anak-anak kita jangan sampai ada yang putus sekolah. Cuma sampai SD. Dan mereka punya hak untuk sekolah anak-anak itu. Betapapun atau bagaimanapun kondisi keluarga orang tuanya. Jadi terserah kondisi ekonomi seperti apa. Ya tentu kita harus perjuangkan supaya kondisi ekonomi naik. Tapi anak itu tetap harus sekolah. Nggak boleh putus sampai SD. Tuh. Buat Eja juga. Bro kalau sekolah cuma sampai gerbang sekolah doang. Masuk ke dalam. Keseir sekolahnya. Gak itu. Dia kadang-kadang gitu Pak. Sampai sekolah sampai gerbang. GpK udah sekolah aja. Bener ya sampai sekolah perlu orang lagi. Oh bukan sekolah banget. Makanya pilih sekolah yang bener. Berarti penting ya Pak. Yang kedua juga kualitas. Kualitas pendidikan yang penting banget. Jangan sampai kita punya anak-anak sudah sekolah. Tapi pas lulus selesai kuliah. Ilmunya nggak dapat. Betul. Kalau seriana hukum. Tahu banyak tentang hukumnya. Yang kedua cara berpikir. Dia udah cara berpikir intelektual. Jadi kalau ya dari segi kekritisannya. Lalu kelihatan ada. Kemudian juga kalau misalnya kita punya masalah. Dia mampu menjabarkan apa alternatif-alternatif solusinya. Ini survei yang terakhir Pak. Survei yang terakhir. Apa namanya. Kriteria pemimpin yang paling disukai masyarakat yaitu Mampan. Nah ini kalau soal Mampan saya angkat tangan. Bapak Jokotri lebih Mampan daripada saya. Kalau saya cuman ngegembasin doang juananya. Kenapa? Eh nggak terima sih Cak. Kenapa Cak? Mampan nih Pak. Menurut Bapak Mampan. Kata Mampan arti menurut Bapak Jokotri sendiri seperti apa Pak? Ya sebetulnya kalau kita bicara kekayaan gitu. Sebetulnya kalau kita fokusnya kesana nggak akan pernah selesai. Jadi dalam agama kita diajarkan kita sifat kona'ah. Jadi cukup dengan apa yang kita peroleh gitu ya. Jadi ya jangan berlebihan ya. Nah tapi mungkin buat pemimpin atau wakil rakyat yang memang sudah selesai ya. Dengan kehidupan pribadinya mungkin itu bisa jadi modal yang bagus. Supaya nanti kalau dia terpilih itu tidak melulu mikirin soal uang. Atau bagaimana menambah hartanya lagi. Beli mobil, beli rumah lagi, beli tanah lagi. Gak selesai-selesai ya. Karena menurut saya, saya betul-betul menurut saya wakil rakyat, pemimpin itu adalah orang yang siap mengakil. Jadi udah gak peduli lagi sama materi, gak peduli lagi sama apa itu. Iya, karena dia udah cukup. Jadi tanpa dia bekerja mungkin sudah ada misalnya perusahaan yang jalan ya kan. Misalnya sudah ada usaha-usaha yang memang sudah menghasilkan. Dan saya kira dengan zaman seperti sekarang tidak perlu kita harus incas terus di dalam usaha-usaha kita. Karena kalau kita punya manager yang bagus, punya director yang bagus. Yang bisa dipercaya itu sudah namanya autopilot. Udah tinggal kita fokus pada bagaimana membantu masyarakat. Betul. Karena masih banyak ini. Masih banyak banget PR-PR yang harus dibantu oleh para wakil rakyat. Dan gak mampu oleh satu dua orang. Iya. Perlu banyak juga Pak ya. Perlu banyak. Dan mengenai Bapak Jokotri ini nih teman-teman. Gue tuh sempet denger Pak. Satu slogan dari Bapak Jokotri. Yaitu. Fokus bahagiakanmu. Sebelum saya nanya maksud dari tagline atau slogan Bapak Jokotri. Arti atau mungkin definisi bahagia menurut Bapak Jokotri. Seperti apa? Ya. Menurut saya bahagia itu kita punya ya ketenangan. Ya. Dalam kehidupan kita punya kedamaian. Ya. Tidak banyak stress. Tidak dalam ya kesusahan untuk akak yang dasar. Jadi. Walaupun bahagia itu saya kira harus juga ada sikap yang konak tadi. Hubungan bahagia dengan konak. Jadi kalau kita merasa cukup banyak bersyukur. Mungkin disitulah bahagia kita. Oke. Tapi kalau misalnya kita tidak pernah bersyukur dengan apa yang kita punya. Mungkin di level yang paling sulit. Misalnya orang hidupnya kesusahan. Disana harus ada sabar. Kita ingin supaya masyarakat. Ya. Yang masih punya beban-beban. Punya kesulitan. Kesulitan. Punya keluhan-keluhan. Kita coba hilangkan sedikit-sedikit. Tidak semua masyarakat itu bisa sabar menerima kesusahan mereka. Ya. Kewajiban kita yang punya kewenangan. Kewajiban pemerintah. Untuk membahagiakan warganya. Dengan mengangkat semua beban-beban itu. Dalam Al-Quran itu ada. Bahwa. Salah satu misi para nabi juga adalah. Wa yaitu anum isrohum wal aglanatika natalaihim. Untuk menceritakan secara religius. Misi para nabi itu adalah mengangkat beban-beban. Dan belenggu-belenggu yang ada di masyarakat. Betul. Nah ini ya contoh yang baik dari para nabi. Kita sebisa mungkin. Sebisa mungkin. Kalau saya secara pribadi. Dengan kemampuan sendiri. Mungkin bisa mengangkat beban dan belenggu itu. Hanya beberapa orang. Atau ratusan orang. Tapi kalau kita diberikan kewenangan. Jadi pemimpin. Jadi wakil rakyat. Mungkin kita bisa membahagiakan lebih banyak orang. Bahagia itu misalnya. Orang tadi. Mudah-mudahan. Orang yang tidak punya pekerjaan. Kita kasih peluang. Berusaha. Jadi lebih bahagia. Orang yang susah ke rumah sakit. Kita carikan solusinya. Mereka bisa berobat. Dengan tenang. Itu mereka jadi lebih bahagia. Mereka yang anaknya susah. Sekolah. Kita carikan jalan. Supaya bisa menyekolahkan anaknya. Mereka lebih bahagia. Dan juga soal ekonominya. Soal kesehatan sosialnya. Jadi intinya bahagia itu. Tidak selalu mengenai uang dan harga ya Pak. Kalau kita punya banyak harta. Tapi kita tidak sehat. Tidak buat apa. Kita tidak akan bahagia ya Pak. Selalu melihat ke atas. Sebagai motivasi. Melihat ke bawah. Untuk bersyukur. Itu dia. Tidak lepetkan gue. Tidak lepetkan gue. Dan juga sebetulnya. Yang membahagiakan itu. Kalau kita bisa membantu orang lain. Nah itu dia. Kebahagiaan. Buat kita. Saya juga. Saya akan senang. Bahagia juga. Kalau saya bisa membantu orang lain. Semangat buat saya. Oke. Tadi kan sempat di awal. Bapak cerita. Pengalaman pernah. Apa namanya. Belusuan Pak. Kalau orang jauh bilang. Belusuan Pak ya. Pengalaman Pak. Yang paling unik. Yang paling menarik. Yang Bapak dapetin. Selama Bapak belusuan. Kira-kira apa. Ketika belusuan. Terus tiba-tiba. Nemu tokek belang. Terangkali. Ya kan. Terus ada. Nemu apa gitu. Saya kira. Belusuan yang paling menyenangkan. Itu kalau misalnya. Bisa ngelewet barang. Lalu makan ikan. Ikan bakar. Simpel ya Pak ya. Ternyata bener. Bahagia itu sederhana ya Pak. Tapi pernah nggak Pak. Pas Bapak lagi. Pelusuan itu. Bapak nggak lihat. Ada ibu-ibu naik motor. Saya ngebelok kiri. Beloknya ke kanan Pak. Oh banyak. Itu banyak ya Pak ya. Oke. Teman-teman. Itu dia tadi. 5 kriteria pemimpin. Yang paling disukai masyarakat. Dan. Kalau bisa saya lihat Pak. Ini. Teman-teman jujur ya. Mau gitu saya ketemu sama Bapak Jokotri. Saya lihat. 5 kriteria ini ada di Bapak semua. Yang pertama Pak. Cepat tanggap dan peduli. Itu terbukti dari. Kalau butuh bukti ada ya Pak ya. Kita butuh bukti ada. Bisa lihat di Facebook saya. Ada. Kalau boleh tahu Pak. Untuk sebelum saya kena tahu lagi Pak. Untuk Instagram. Untuk Facebook. Instagram dan Facebook saya. Itu. Alamatnya di. Jokotri Official. Jokotri Official. Jokotri Official ya. Jokotri Official ya. Dibawah ada di sini. Ya. Tinggal baca. Jokotri Official. Kalau untuk. Instagramnya. Sama. Facebook. Twitter. Sama. Itu dia. Dan. Tadi. Cepat tanggap dan peduli. Udah. Jujur juga iya. Sama tadi. Sebelum kita mulai juga. Saya ngobrol-ngobrol sama Pak. Jokotri juga. Dia. Orangnya yang jujur loh ini. Kalau ngomong. Apa adanya. Ya kan. Karena buat apa Pak Ijaman. Sekarang kita sandiwara-sandiwara. Ya Pak. Udah gak butuh lagi gitu. Ber-acting-acting gitu. Itu gak perlu lagi. Yang berikutnya. Yaitu agama dan religius. Udah jelas lah. Ya. Soal agama. Saya gak perlu. Saya mati bawah jauh ya. Terus. Yang. Keempat. Cerdas dan berpendidikan. Yang. Jadi kalau ditanya cerita. Siapa gak cerita. Jangan ditanya. Gelar sudah membuktikan. Panjang gelarnya. Ya kan. Berpendidikan. Gak usah ditanya lagi. Bapak Jokotri ini gelarnya. Salah satu. Caleg dan gelar terbanyak. Terus. Mapan. Bapak Jokotri ini pengusaha ya Pak. Ya. Kalau boleh tahu. Pengusaha di bidang apa Pak. Saya. Dulu pernah jadi karyawan 5 tahun. Ya. Kemudian saya sel keluar. Untuk bikin perusahaan patungan joint venture. Dengan perusahaan Belanda. Oke. Dan konsultan. Kemudian. Beberapa tantangan. Saya sudah sendiri. Saya juga. Punya cafe di Bandung. Iya. Ada 4 cafe. Wah cafe apa aja. Coba ngobrol. Supaya. Siapa tahu. Saya datang. Kan. Kita maco disk. Coba diskon. Iya. Ada coffee tight namanya. Ada five retailer. Saya juga. Ada franchise. Soalnya. Mbak Sambal Hejo. Sambal Hejo. Oh iya iya iya. Kemudian. Anda kenapa bang. Kan anda suka makan di Sambal Hejo ya. Ya. Pernah orang bayar. Apa pernah ngutang. Hehehe. Saya juga pengacara. Iya. Jadi saya punya kantor hukum juga di Jakarta. Di Jakarta juga ada Pak ya. Oke. Kemudian saya ada sekolah juga SD dan SMP. Di mana itu Pak? Di Arcamani. Arcamani. Ya. Dan sekarang sudah. Kita bikin pesantra ya. Oh. Aduh. Mudah-mudahan diracarkan semuanya. Doanya. Dan sama berarti. Bapak Jokotri sama saya ya. Kita sama-sama pengusaha. Kita sama-sama pengacara. Apalah. Kalau Bapak Jokotri itu benar-benar real. Pengacara dan pengusaha. Kalau saya kan penganggur banyak acara. Dan pengusaha. Penganggur banyak usaha. Hehehe. Banyak usaha doang. Hehehe. Hasilnya tidak ada. Hehehe. Baik. Terima kasih banyak. Pak Jokotri sudah mampir ke sini. Sudah nemenin saya juga. Jadi buat teman-teman. Yang mungkin nonton di daerah. Purwakarta ataupun Karawang Pak ya. Jangan lupa. Pilih. Pemimpin. Yang cerdas. Berpendidikan. Terus juga. Agamis. Religius. Yang pasti. Cari pemimpin. Yang pengen ngebahagiain kamu. Hehehe. Bapak Jokotri. Untuk Dapil. Sepuluh ya Pak ya. Nomor urut dua. Dari parto. Pertanya Wong Cilik ya. Partanya Wong Cilik ya. Ingat. Coblos ya Pak ya. Coblos. Jangan disobek. Awas. Montuk larwana. Sobek aja. Baik sekali lagi. Terima kasih banyak Pak. Mudah-mudahan bisa menjadi wakil rakyat yang. Apa ya. Bisa dibilang. Berhasil menyalurkan aspirasi masyarakat Pak. Mudah-mudahan bisa membantu masyarakat juga. Karena masyarakat saat ini butuh. Sangat butuh banget. Pemimpin atau mungkin wakil rakyat yang bisa menyeluruhkan aspirasi. Ya Pak ya. Betul. Baik. Dan buat teman-teman. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa untuk like. Subscribe. Dan juga komen. Bebas mau komen apapun itu. Dan juga jangan lupa untuk klik tombol lonceng di sebelah kanan. Karena. Klik tombol lonceng. Subscribe ataupun komen. Gratis. Cuma butuh vota doang. Ya udah. Sampai jumpa. Di asal tau aja. Berikutnya. Dadah.